Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa saya Siraman Kolbu Yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun itu Mudah-mudahan semuanya kita berdua sama-sama Senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya Baik dunia maupun akhirat kelab oleh Allah SWT Amin Senang sekali saya Bumi Molana Bersama guru saya Pausad Danu Bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita Yaitu di Siraman Kolbu Sejukan hati Alhamdulillah Pausad ada kalanya Seseorang itu merasa senang ketika apa yang diinginkan tercapai Ketika yang diinginkan tidak tercapai Selalu merasa bahwa Wah ini lagi sial nih Aduh nasib lagi gak bagus Hoki nya lagi gak dapet Jadi orang itu Ada momen dimana saat merasa bernasib buruk Itu tema kita pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Alhamdulillah Mudah-mudahan di pagi hari ini Kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala Amin Dan juga diberi daya oleh Allah Amin Merasa nasib saya sial Nasib saya buruk Selamatkan oleh Allah Ta'ala Celaka ini Tidak hoki Saya jarang yang orang seperti itu Pasti lebih ke emosinya Keselnya Sebenarnya Kenapa ini tidak boleh Kita harus menyadari banyak Salah satu firman Allah Ta'ala Menceritakan Jadi disini ceritakan Dan apa saja Kita nikmat Yang engkau terima Itu dari sisi Allah Ya Nikmat semua itu dari sisi Allah Kita bisa melakukan pekerjaan Tangan ini Apa namanya Normal Bisa melihat Ini dari sisi Allah Kemudian diberi sesuatu Harta Diberi istri yang baik Diberi suami yang baik Anak yang pandai Itu sisi Allah Jangan merasa itu dari sisi kita Kemudian Dan Jika Ada musibah Itu dari Perbuatanmu sendiri Musibah ini ada sesuatu Yang tidak nyaman Menurut manusia Menurut kita Nah Disini diceritakan oleh Allah Ta'ala Dan pasti cerita Allah itu Benar Di dalam Quran ini Bahwa Musibah itu Datangnya dari Perbuatan Orang itu sendiri Perbuatan kita sendiri Selama ini Banyak dari kita Banyak dari kita Banyak dari kita Banyak dari saudara kita Tidak mau Mengakui bahwa kita itu Yang salah itu Tidak mau Itu banyak Banyak dari kita Sesuatu hal Yang buruk Itu Salahin orang lain aja Salahin orang lain Selalu orang lain Disalahin Nah jarang kita itu Evaluasi Momanya Tidak keterima Kemudian Tidak terpilih Jadi anggota DPR Gubernur Bupati Ada merasa seperti itu Atau tidak keterima Di universitas Atau tidak mendapatkan Laki-laki tersebut Yang dia impi-impikan Kan gitu ya Jangan merasa Itu nasibnya buruk Memang Allah Tidak Tidak memberikan Jodoh Dengan keadaan tersebut Atau belum Memberikan jodoh Dengan keadaan tersebut Jangan berpikiran Nasib buruk Jangan merasa Nasib kita buruk Semua yang terjadi Pada diri kita Yang kita rasakan Enak Atau nikmat Yang kita rasakan Kurang enak Atau Merasa kita Tidak nyaman Sebenarnya itu adalah Yang terbaik Untuk kita Syukuri saja Karena bagaimanapun juga Yang tidak enak itu Memang Ada hikmahnya nantinya Syukuri aja Bersyukur aja Tetap pada Allah Ta'ala Mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang bertakwa Diri hati hadapan Allah Amin Amin Wallahu a'ala Selanjutnya Yang akan memberikan tausia Seperti tema kita Saat merasa Bernasib buruk Kita persilahkan Usad Zaki Muhammad Silahkan Ngaji ingat pagi Kita mengaji Ngaji pagi Siramon kolbu Barang siapa Enggak mau ngaji Nanti mati Mulutnya Membisu Haji Markum Dompetnya jatuh guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah La hawla Wala kuwata Illa billa Amma ba'd Para pemirsa Sermon kolbu Salah satu hikmah Yang dapat kita pelajari Menjadi sumber inspirasi Dalam kehidupan kita Dalam konteks keimanan Adalah kita percaya Bahwasannya Takdir baik Dan takdir buruk Itu merupakan Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi ada perbedaannya Pemirsa Bang Bobi Apa perbedaannya Kalau takdir baik Itu diundang Dari kebaikan Kebaikan Yang Menimbulkan Rahmat kepada manusia Tetapi Kalau takdir buruk Walaupun ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah pasti Diundang Dari dosa Dan kesalahan Manusia itu sendiri Pertanyaan kita Pemirsa Lalu bagaimana Ketika hati kita Merasa Bernasib buruk Yang pertama Jawabannya Tentu Muhasabah diri Dan banyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang banyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wama kanallahu Mu'azibahum Wahum yastaghfirun Maka Allah Akan berikan Kebahagiaan Dan Allah Akan jauhkan dirinya Daripada Keburukan Keburukan Yang Allah Timpakan Kepadanya Lalu yang kedua Mensyukuri Akan segala Kenikmatan Allah Ingat Salah satu Kunci kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satunya Kita merasa Apapun Yang menimpa Diri kita Itulah yang terbaik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ipin Upin Main di sawah Bang Bobi Cakap Palanya botak Kejubur kali Cakap Tolong maafin Kalau ada Ada yang salah Di siraman kolbu Besok kita Berjumpa kembali Cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Upin Ipin ini Blue work dong Jubur kali ya Terima kasih Guru-guru saya Pusat Jaki Muhammad Pusat Tano Atas Tauhsyahnya Pemirsa Selain satu ini Kita akan kehadiran Bintang tamu Yang cantik Enerjik Asik Dan mempesona Penasaran kan? Kira-kira siap lah Jangan kemana-mana makanya Tetap bersama kami Di siraman kolbu Sejukan hati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!